Halo Bola Sporter, gimana kabarnya? Semoga di mana pembola sporter berada selalu sehat ya pastinya. Nah, baiknya gini sama aku, Uti. Sini aku bakal buatin berita-berita, informasi-informasi, serta ulasan-ulasan menarik seputar dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang pastinya sayang banget buat kalian lewatin. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja nih kita mulai ya pembahasannya. Nah, Bola Sporter, sebagaimana yang kita ketahui sekarang nih, akan seadil Ramdani itu udah merumput nih di Malaysia bersama Sabah FC. Dan sekarang dia udah selesai nih merampungkan musim dia di Liga Malaysia di tahun ini ya. Nah, untuk catatan pribadinya sendiri, akhirnya di musim ini dia berhasil nih bahwa Sabah FC finish di posisi ketiga Liga Malaysia. Selain itu, dia udah tampil di 17 kali pertandingan dalam 22 pertandingannya Sabah FC. Selain itu, dia juga udah berhasil nih mencetak 4 gol dan 6 asis buat Sabah FC. Keren banget kan ya proforma dia. Nah, tapi sekarang ada kabar yang beredar nih Bola Sporter kalau Sabah Sadil Ramdani bakal memulai karirnya atau merumput nih di Eropa. Nah, keren banget kan ya. Hal ini diungkapkan sama Kurniawan Bu Yudianto. Nah, Kurniawan ini kan memiliki hubungan yang dekat juga nih sama Sabah Ramdani. Katanya sih Sabah mau merumput nih di Eropa Bola Sporter. Keren banget kan ya. Tapi sebelum nanti Sadil memulai karirnya di Eropa dia harus merampungkan satu pertandingan dulu nih sama Sabah FC yaitu Piala Malaysia ya Bola Sporter. Nah, Piala Malaysia ini bakal diadakan di tanggal 25 Oktober sampai 26 November 2022 nanti. Kalau nanti Sabah FC jadi juara nih di Piala Malaysia, otomatis mereka bisa langsung dapet tiket nih buat Piala FC. Nah, keren banget kan ya. Nah, selain itu dia bakal ketemu nih si Sabah FC ini bakal ketemu sama UITM dulu nih di laga pertama mereka. Nah, kalau untuk kontraknya Sadil Ramdani sendiri itu bakal habis nanti di tanggal 30 November 2022 ya Bola Sporter. Nah, kemungkinan nih bisa jadi dia bakal berangkat nih ke Eropa buat memulai karirnya di sana. Well, good luck deh buat Sadil Ramdani, buat karirnya di Eropa ya. Oke deh, segitu dulu nih informasi yang bisa aku berikan. Semoga informasi yang aku berikan manfaat. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah di like, di komen, dan subscribe, jangan lupa tuh pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke, sekali lagi makasih udah nonton video ini. I'm signing up. See you on the next video. Bye-bye. Salam sehat ya Bola Sporter. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Sporter. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.